Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umari dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala aswafil amjiha'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswafi ajma'in Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan sampai di penghujung bulan Ramadan Setelah sekian hari kita menjalankan ujian menahan lapar, menahan dahaga, menahan hal-hal yang tidak hanya membatalkan puasa tapi juga pahala puasa Maka akan tiba saatnya kita menghadapi bulan hari kemenangan di mana pada hari ini kita mau masuki gerbang finish dari ujian yang kita jalani selama bulan Ramadan Nah tentu pada bulan Ramadan ini seperti halnya tahun kemarin kita masih dalam situasi yang hampir sama bahwa Kita belum sepenuhnya kembali normal keluar dari musibah pandemi yang mendera tidak hanya bangsa kita Tidak hanya umat Islam tetapi seluruh umat manusia Sehingga ada dua ujian besar yang kita jalani di bulan Ramadan pada kali ini Yaitu ujian yang melekat kepada puasa Di mana kita menahan berbagai godaan-godaan Baik godaan yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani Kemudian juga kita dihadapkan kepada ujian untuk senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dalam konteks penerapan protokol kesehatan Tentu kita berharap bahwa Ramadan membawa satu berkah Di mana akhir Ramadan ketika kita sampai di penghujung nanti sampai di hari kemenangan Kita tidak hanya memenangkan peperangan menghadapi hawa nafsu kita selama bulan Ramadan Tetapi kita juga berhasil memenangkan pertarungan melawan virus corona Nah tentu dua hal ini harus kita betul-betul perhatikan Agar tidak hanya puasa kita yang sampai kepada satu titik di mana kita meraih kesuksesan Tetapi juga bagaimana sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia Kita mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Sehingga kita juga berhasil sukses melawan peperangan menghadapi virus corona Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Nah esensi bulan syawal yang akan kita masuki nanti Sebagai hari kemenangan pada hari idul fitri Itu tidak lain sejatinya adalah buah dari upaya kita, ikhtiar kita Yang begitu gigihnya melawan godaan hawa nafsu selama bulan Ramadan Mari kita bersyukuri bersama-sama bahwa Alhamdulillah hingga saat ini berbagai rintangan tersebut masih tetap bisa kita hadapi Sehingga meski mungkin tidak sepenuhnya sempurna Tapi kita masih bisa dalam batas maksimal kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan Khususnya ibadah puasa Nah pada akhirnya nanti ketika kita sampai di akhir Ramadan Tiba di hari kemenangan Nah kemenangan ini harus kita syukuri Disertai satu kesadaran penuh Bahwa apa yang kita jalani selama bulan Ramadan Dalam bentuk ikhtiar-ikhtiar gigih untuk menghadapi Untuk melawan hawa nafsu ini senantiasa berlanjut Di setelah bulan Ramadan Karena inilah indikasi bahwa puasa kita diterima oleh Allah SWT Kita tidak berharap tentu bahwa kesalahan yang kita bentuk itu bersifat musiman Yaitu kesalahan yang hanya terbentuk Yang hanya muncul ketika bulan Ramadan tiba Justru kesalahan ini harus terus bisa bertahan Harus terus tetap ada dalam diri kita Ketika Ramadan sudah berlalu Sehingga sebelas bulan berikutnya Spirit Ramadan ini masih tetap terasa dalam diri kita Inilah sebetulnya makna kemenangan yang harus senantiasa kita hidupkan Meskipun Ramadan telah berlalu Nah semoga kita semua Saya dan pemirsa yang dimulaikan oleh Allah SWT sekalian Bisa meraih kemenangan yang sejati semacam ini Yaitu kemenangan yang bersifat menyeluruh Holistik bukan hanya kemenangan yang bersifat musiman Karena kita berhasil menjalani upaya-upaya menghadapi hawa nafsu Tetapi juga selama 12 bulan berikutnya Bahkan sepanjang hayat masih ada dalam diri kita Kita bisa tetap menghidupkan spirit Ramadan Dalam bentuk penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah SWT Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT Dan saya Al-Fakir Dodi Arnadi Menyampaikan mendahului hari kemenangan tiba Mengucapkan Minal aydin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Wallahul muwafiq illa kuwami tariq Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jangan lupa like and subscribe video kami